Jika kita menemui soal seperti ini, pertama-tama kita harus memahami konsepnya, yaitu ada beberapa konsep bahwa tangan teta itu sama dengan sin teta per cos teta. Nah, kemudian ada juga yang namanya sin 2 teta itu 2 sin teta cos teta, dan cos 2 teta itu cos kuadrat teta min sin kuadrat teta. Nah, dari sini kita bisa mengerjakan soal ya. Untuk membuktikan identitas, biasanya kita mengambil sisi yang lebih rumit dijadikan jadi sisi yang lebih gampang. Nah, kalau ini saya mengambil yang tan, nanti kita ubah bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mulai ngerjakan ya. 1 min sin teta per cos teta per 1 min plus sin teta per cos teta. Sama dengan disamakan penyebut, cos teta min sin teta per cos teta dibagi cos teta plus sin teta. Cos teta-nya hilang ya, ini bisa dicoret. Maka hasilnya menjadi cos teta min sin teta dibagi cos teta plus sin teta. Nah, kalau sudah gini diapakan, kita kalikan sekawannya yang bawah. Yaitu dikali cos teta min sin teta dibagi cos teta min sin teta. Nah, ini alhasil menjadi a min b kali a min b. Jadinya dikuadratkan. Cos teta min sin teta kuadrat yaitu cos kuadrat teta min 2 sin teta cos teta plus sin kuadrat teta. Dibagi, a plus b kali a min b, a kuadrat min b kuadrat. Cos kuadrat teta min sin kuadrat teta. Ini sama dengan cos kuadrat teta plus sin kuadrat teta itu kan jadi 1. Dikurangi 2 sin teta cos teta, sin 2 teta. Dibagi cos kuadrat teta min sin kuadrat teta cos 2 teta. Maka, terbukti ya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.